Halo guys, balik lagi di channel ID Gunanda Marketing Sujuki Ciputat, Maib dan Mobil Area Jabrotabek Apa kabar teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya Oke guys, depan kita ada satu unit mobil Sujuki Grand Vitara GX Warna putih hitam ya, putih dan tasnya hitam 2 ton nih Jadi kebetulan tipe tertinggi juga yang warna putih guys ya Nah kali ini kita akan ngulas sedikit seperti apa ini unit mobil Sujuki Grand Vitara Spesifikasinya dan lain-lainnya Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, komen dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat Aku mau mulai dulu dari harganya Untuk yang Grand Vitara GL itu di 359.400.000 rupiah Untuk yang GX itu di 384.400.000 rupiah Untuk yang 2 ton teman-teman nambah sekitar 3 jutaan Oke, ini tampilan depan Sujuki Grand Vitara-nya guys Ya Grand Vitara sekarang kelihatan lebih gagah ya Dan ramping tapi kokoh Pertama tampilan depannya dulu nih Disini ada lampu alis Ada 3 titik DRL yang bener-bener membuat ini keren Dan disaat mesin nyala DRL juga nyala Terus untuk headlampnya disini Headlampnya menggunakan proyektor LED Dan dia nggak pakai fog lamp ya guys Kebetulan karena memang untuk lampunya itu agak sedikit ke bawah Jadi nggak pakai fog lamp Terus disini ada bumpernya Bumpernya disini warnanya silver doff ya Dan kalau teman-teman lihat aslinya ini lebih doff lagi guys Terus teman-teman lihat dong ini bagian grillnya yang paling aku suka ya Kenapa? Bagian grillnya disini dia chrome-nya itu lumayan banyak Apalagi logo Sujuki-nya yang lumayan gede juga Ditambah dengan grill yang hitam-hitam begini Dan ada kamera 360, kamera depan nih guys ya Jadi untuk grill depannya itu warna hitam Hitamnya itu hitam glossy ya Tapi untuk lubangnya agak sedikit besar ya Terus aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian samping Bagian samping disini Green Pitara menggunakan velg to tone color Dan menggunakan ring 17 nih ya Udah agak gedean nih Paling gede Band-nya band off follow ya Untuk remnya rem cakram Bautnya baut 5 Dan nggak lupa Ciri khasnya tentunya wajib Mobil Sujuki udah harus punya fender nih guys Walaupun fendernya nggak selebar Setuju guys Tapi untuk kesamping ini lumayan lebar guys Sampai bagian bawah juga ada fendernya Nah ini aku bilang tadi Ini Sujuki Green Pitara-nya Warnanya putih hitam ya Jadi untuk bagian bodinya itu putih Dan untuk bagian atapnya itu hitam ya Hitamnya itu bukan doff tapi hitam glossy Dan disini ada sepion dilengkapi dengan kamera 360-nya Di bagian sepion kiri ya Terus untuk bagian door handle-nya disini Ini sewarna bodi ya Nggak krum-kruman Seperti Sujuki XL7 Dan nggak lupa dilengkapi dengan keyless Dan kunci manual di bagian sini Kita bisa buka dari sini guys Terus Ini Nggak tahu Apa karena memang ini rakitan India Dia ada list krum ya Dari depan ke belakang Terus untuk pelek belakang itu sama Ring 17 Two-tone color Bautnya baut 5 Dan menggunakan rem cakram juga Ada fender juga Dan disini ada door handle bagian belakang Sewarna bodi Nah ini aku tadi bilang Untuk rakitan India Rata-rata banyak banget Untuk krum-krum di bagian list kaca Seperti Baleno Green Pitara Dan Karena ini mobil yang Bener-bener display Dia tuh nggak ada Talang airnya guys Beda sama yang TS3 kemarin Kita review Itu ada talang air Itu adalah Ruxoris Dan disini untuk Bagian roof railnya tuh Roof rail tanam ya guys Jadi nggak Ada selah di bagian bawahnya situ Seperti Sujuki XL7 Dan yang bikin gandeng lagi guys Disini Udah dapet Antena Suck fan Antena hue Yang lain Keren banget ya Dan disini Ciri hasilnya Sujuki Green Pitara Disini ada Sibisilper bagian sini Mungkin untuk Memisahkan Supaya dia Lebih HRV Ya mungkin Dari Omongan Semua orang itu Mungkin Antara perpaduan HRV dengan Range Rover Jadi jelas Ini keren banget guys Apalagi Tulisan Green Pitara nya Ya Mengingatkan sama Range Rover Range Rover di bagian belakang juga ada tulisan Green Pitara ya Terus bagian lampunya juga sini Mengingatkan sama lampunya Si HRV Karena nyambung gitu Dari kanan ke kiri ya Bukan kita mau nyamain-nyamain ya Itu kata orang ya Nah kalau yang buat aku mirip sama Range Rover itu bagian bumper belakangnya nih Yang ada list-list silvernya itu Kalau teman-teman lihat Range Rover Yang SUP itu mirip banget nih guys Terus disini ada lampu Lampu sign dan lampu mundur Dan ada logo hybrid di bagian samping kanan Karena memang ini udah hybrid ya guys Dan disini ada kamera belakang ya Dan untuk Green Pitara nya sendiri Dia mendapatkan 3 buah sensor parkir Yang pastinya sensitif banget Kalau dekat sama tembok Terus disini dapet Redafogar untuk kabut kaca ya Ada weaver juga di bagian sini ya Terus apalagi untuk bagian tangki Dia di bagian samping kiri Dan Two-tone color untuk pelaknya ya Ini sama seperti samping kanan tadi ya Jadi gak usah kita bahas Sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman Yang paling aku suka daripada SUGIGERAN PITAR ini Adalah bagian interiornya nih guys Karena apa? Interior ini SUGIGERAN PITAR ini Bener-bener soft touch banget Dan banyak material-material yang empuk Seperti bagian door trimnya Ini kulit dan empuk banget Soft touch ya Kulitnya dan jahitannya itu bener-bener jahitan Bukan jahitan ala-ala ya Original untuk jahitannya Terus disini juga soft touch Empuk banget Menggunakan kulit di bagian dashboard Lumayan oke banget nih Tapi di bagian sini gak ada kulit Tapi di bagian yang paling banyak kulitnya itu Di bagian dashboard bagian sini guys Ini full kulit semua nih Full kulit jahitannya juga bener-bener Keren banget guys ya Nah untuk bagian MID-nya juga disini Aku mau sampein MID-nya ini top banget Keren banget guys Karena MID-nya ini udah Mudah kan MID-nya yang dua warna Hitam dan putih Tapi untuk digital display-nya itu Lengkap banget Seperti SUGIGERAN PITAR 3 Untuk bagian AC-nya disini udah auto digital Dan udah auto klimat juga rear Dan masih banyak lagi Heater juga ada Disini ada banyak tombol Tonol sensor parkir Tombol auto stop dan ESP Dan ada tombol USB dan AUX Dan 12 spoiler di bagian sini ya Dan yang paling aku suka adalah Di bagian head unitnya disini Pertama head unit itu gede Itu head unitnya mencapai 8 inci Dan frame-nya juga gede ya Tampilannya itu bener-bener keren banget guys ya Jadi kekinian banget Kayak mobil-mobil Eropa gitu loh guys Untuk head unitnya ya Terus di bagian Sepion tengah disini Udah menggunakan Sepion yang Auto dimming Jadi saat ada yang ngedim di belakang Dia otomatis auto ngeredup Untuk bagian kacanya Jadi kita gak silau sendiri guys Nah Yang paling aku suka lagi ini Di bagian jog-nya Disini untuk yang Green Pitara itu Udah menggunakan jog kulit Dan jog kulitnya itu bener-bener Oke banget Karena dia ada Bolong-bolong untuk sirkulasi udara Dan disini ada transmisi Yang transmisi itu Konvensional Cuman disini kan ada federal shift Jadi dia gak ada L Gak ada 2 Karena dia ada federal shift-nya Jadi teman-teman tinggal pindahin Di mode M aja Nanti teman-teman tinggal pindahin Federal shift-nya ke gigi 1 Dan keren juga disini ada Kurus control Dan ada audio shift Dan bluetooth audio Juga ada semuanya Dan disini tombol-tombol yang Luar biasa oke banget Disini ada head up display Untuk lighting-nya Terus ada untuk view-nya Dan ada juga untuk leveling Lampu utamanya guys Jadi gak lupa Dan paling aku suka dari desainnya Untuk engine start stop ini Dia ada chrome di bagian Tengah-tengah engine start stop Dan ada lapisan untuk kulitnya Di bagian sini Dia bener-bener top banget guys Untuk desainnya Dan gak lupa disini ada adjuster Untuk naik turun Si jog bagian wrapper Dan yang paling fenomenal Adalah di bagian Panoramic sunroof-nya nih guys Panoramic sunroof-nya disini Udah panoramic Sunroof pula Dan dia tuh gak perlu Buka-buka pakai tangan Dia udah otomatis Teman-teman tinggal pencet Pakai tombol Cuman ini karena display Akinya gak ada Jadi kita gak bisa nyalain Untuk bagian sunroof-nya guys Oke guys Sekian dulu untuk kali ini Untuk videonya Review Suzuki Grand Vitara Yang warna putih guys Jadi mungkin teman-teman Banyak yang penasaran Kepada si Suzuki Grand Vitara Yang warna putih nih guys Seperti apa bentuknya Seperti apa penampakannya Ya beginilah penampakannya Sebenarnya untuk Warna putihnya Grand Vitara ini Gak seputih Si Suzuki SL7 Ataupun si Suzuki R3 Karena menurutku Untuk warnanya ini Dia putihnya putih susu guys Bukan putih mutiara ya Jadi Agak kuning-kuning Begitu loh guys ya Jadi Harap maklum Untuk bagian Warnanya Jadi teman-teman Tentunya harus Ini dulu ya Harus Apa namanya Lebih detail Untuk perawatannya Karena untuk Warna kuning seperti ini Lama-lama Lama-lama Mungkin Ada mengira Mobilnya warna kuning Bukan kuning Karena memang Ciri khas warnanya Seperti itu Beda dengan si Suzuki R3 Yang memang Putihnya tuh Bener-bener putih Ya Seperti putih mutiara Ini kayak Bener-bener kayak putihnya Putih Susu guys Oke Sekarang dulu guys Untuk tanya-tanya Atau ingin beli mobilnya Bisa langsung kontak Edi di 081318795985 Itu terhubung dengan WhatsApp Edi siap lain Membeli area Jaburatabek Untuk diskonnya Saat ini Belum tersedia guys Tapi Kalau teman-teman Beli kredit Kita akan kasih promonya Untuk pembelian cash Memang belum ada Diskonnya ya Untuk kredit Ada promo Bunga murah Bunga 0% Dan tenor Sampai dengan 8 tahun Akhir kata dari ini Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh